Intro Inilah kelompok yang dimaksud oleh Nabi SAW Tapi ternyata pemahaman-pemahaman mereka ini terus berpegak, terus berkembang Jadi waktu yang diperangi oleh Ali, cuma yang ada di pasukan Ali ya Ternyata pemahaman ini banyak, jadi sudah mulai tersebar nih Bahwasannya memang Muawiyah ini fitnah Sampai ada tiga tokoh mereka, disebutkan oleh beliau disini Ada namanya Abdurrahman bin Muljam Dan ini akan membunuh Ali nantinya Jadi yang membunuh Ali adalah orang Khawarij Kemudian ada yang kedua Al-Baraq bin Abdillah dan Amr bin Bakr al-Tamimi Tiga orangnya Mereka membincangkan keadaan kaum muslimin dengan semangat Bagaimana kita selamatkan Islam ini Dengan cara ini, pemerintah begini bunuh saja Ini, pokoknya bicaranya masalah bunuh Jalan keluar tidak ada penyelesaian dengan solusi, diskusi tidak ada Melihat permasalahan apa tidak ada Pemahamannya secara zahir saja Salah bunuh, selesai Akhirnya ketiga orang ini sepakat Lebih baik kalau begitu kita bunuh saja orang-orang yang menjadi penyebab umat Islam jadi pecah Maka Ibn Muljam tadi berkata Saya akan bunuh Ali Al-Baraq mengatakan Saya akan bunuh Muawiyah Amr bin Bakr berkata Saya akan bunuh Amr bin As Bayangkan yang mereka kejar ini sahabat-sahabat Nabi Yang Nabi puji semua Kita mau bunuh saja ini Jadi mereka anggap diri mereka lebih pintar daripada salah sahabat Padahal Al-Quran turun kepada para sahabatnya Lalu kemudian mereka semua selanjutnya sepakat Berjanji dan berikrar tidak akan mundur apapun risikonya Hingga mereka berhasil membunuh sasarannya masing-masing Atau mereka yang terbunuh Lalu mereka menyiapkan pedangnya dan melungurinya dengan racun Mereka sepakat bahwa tanggal pelaksanaan rencana mereka Mau membunuh sahabat-sahabat 15 Ramadhan Di bulan Ramadhan mau membunuh Dan tiga-tiganya menganggap membunuh tiga sahabat ini Adalah pendekatan diri dengan Allah Bayangkan jahilnya Gimana caranya? Sahabat yang melihat Nabi SAW Hidup turun wahyu Badan mereka turun Al-Quran Lalu kita anggap mereka kafir Gimana ini? Kemudian Mereka sepakat menjalankan rencana mereka 15 Ramadhan tahun 40 Hijriah Setiap orang harus Setiap orang harus menghabisi orang yang menjadi sasarannya Setelah itu masing-masing dari mereka berangkat ke kota Sasaran dari kotanya ke sasaran-sasaran tersebut Ringkas cerita Ibnu Maljam Yang terbilang salah satu dari suku Kindah Pergi ke Kufa Dia tidak mengatakan apapun kepada saudara-saudaranya disana Karena khawatir rahasinya terbongkar Di Kufa terdapat 10 orang Taim Ar-Raba Di antara mereka seorang wanita yang bernama Kitam Binti As-Sajnah Ali telah membunuh ayahnya Dan saudara laki-lakinya dalam perang An-Nahar Jadi pada saat terjadi Dibunuh oleh Ali RA yang di pinggir sungai tadi Salah satu yang terbunuh adalah Ayahnya perempuan ini namanya Kitam Dan anak ini sudah terpengaruh dengan pendapat ayahnya Mengatakan Ali Kafir Karena perempuan ini marah Maka dia Ketemu dengan Ibnu Maljam Ibnu Maljam lalu kemudian tertarik dengan kecantikannya Tanpa tahu kalau ini juga adalah khawarij Kemudian mereka ngobrol lah Ibnu Maljam menyampaikan beritanya Kata Kitam Saya sangat mendukung masalah itu Karena Ali telah membunuh ayah saya Dia telah kafir Fitnah tersebar Maka mereka pun akhirnya menikah dan sepakat Untuk membunuh Ali Mereka mengaturlah strategi Dalam masalah ini Akhirnya Ibnu Maljam sempat bicara Atau mau menikahi Kitam Apa keinginanmu Dia menjawab 3000 dinar atau dirham Seorang hamba sahaya Seorang wanita Dan nyawanya Ali bin Abi Talib Kata si Kitam Kalau kau menikahi saya Kasih itu Maharnya termasuk nyawanya Ali Aneh-aneh ini Gak maksud di akal gitu Ya mungkin kita sekarang susah untuk menjangkau itu ya Apanya kok bisa terjadi Ngapain bunuh orang ini Tapi ada subhanallah orang seperti itu Ibnu Maljam pun mengatakan Iji adalah maharmu Saya akan kasih itu Ada pun Ali Maka aku tidak melihatmu menyebutnya untukku Sedangkan engkau menginginkanku Maka dia berkata Carilah Kelengahannya Artinya Kalau Ali memang saya sudah inginkan Kalau tadi uang 3000 dirham Hamba sahaya Penyanyi apa segala Itu kan memang tidak ada hubungannya dengan saya Cuma kau sendiri yang mau Tapi kalau Ali juga Saya mau memang dasarnya Kita cari kelengahannya Maka pada saat mereka melihat Ya Ali ternyata Salah satu tradisi beliau Waktu di Kufa Setiap subuh Setiap subuh Sebelum azan Itu beliau selalu keliling Bangunkan orang yang bisa dijangkau Untuk salat subuh berjamaah Itu tradisi Ali Ibn Maljam pun akhirnya Mengetahui kejadian tersebut Lalu kemudian dia berfikir Untuk mengintai Ali pada saat subuh Dan tepatnya hari Jumat Subhanallah Orang yang mati hari Jumat Bebas dari siksa Kubur Hadis sahih Riwayat Bukhari Belum lagi dia sahabat Nabi Dijamin masuk surga Gitu kan Kemudian hari Jumat Subuh Tanggal 15 Ramadhan Tahun 40 Hijriah Maka keduanya tadi ini Laki-laki dan perempuan Ibn Maljam dan perempuan tadi Si Kitam itu Mereka mengintai Ali Pada saat Ali keluar Ingin sholat subuh Kemudian Ibn Maljam pun Menghantamkan pedangnya Ke ubun-ubun Ali Sambil berkata Hukum itu milik Allah Bukan milikmu Juga bukan milik kawan-kawanmu Maka orang-orang yang sedang berada di Masjid pun terkedut mendengar itu Karena Ali pas masuk masjid kan gelap Begitu dipukul ubun-ubunnya Ali Berdarah jatuh Sambil dia teriak Orang ini teriak Akhirnya orang ini pun dikeroyoki oleh kaum muslimin pada saat itu Dan akhirnya dihukum Dikisos Sementara Ali sendiri pun Tergeletak Dan akhirnya beliau dalam keadaan kritis Dan beliau meninggal Karena kukulan Ibn Maljam tadi Kata para ulama Salah satu yang Membuktikan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwasannya Ali Ya Ahli surga Ali Mati syahid Tadi gelar-gelar awal yang kita sebutkan di awal pertemuan Ternyata Didapatkan karena Si Ibn Maljam membunuhnya Sisi lain Ini janji Nabi kepada Ali Dan Ali betul mati syahid Dan sisi lain Berarti membuktikan Ibn Maljam dalam keadaan salah Ya kan gitu Karena jaminan Mati syahid kepada Ali ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maka akhirnya dia pun dikisos Dan pemahaman ini Tetap saja menyebar di sekitar Irak Karena tidak semua diantara mereka Yang menyumbulkan atau memunculkan dirinya pada saat itu Maka Ali pun akhirnya Meninggal dunia dari hasil pukulan tadi Dikatakan oleh Pak An-Ali sejarah Abdullah Ibn Maljam Abdurrahman Ibn Maljam Menikamnya di Kufa pada hari Jumat Bulan Ramadhan Menyisakan Melewati kurang Sisa kurang lebih 13 malam dari Ramadhan Ada yang berkata malam 21 tahun 40 Hijriya Ali sempat bertahan 2 hari Jumat dan Sabtu Lalu meninggal di malam Ahad Dalam pendapat yang lain Tapi pendapat yang lain juga mengatakan Dia meninggal pada hari Jumat itu Dan dimandikan oleh kedua anaknya Abdullah Kedua anaknya dan juga Abdullah Ibn Ja'far Al-Hasan pun Anak beliau Men-Solat ini dan memakamnya di waktu subuh Al-Hasan Ibn Ali berkata Wahi manusia Kemarin kalian telah berpisah dengan seorang laki-laki Orang-orang sebelumnya tidak mendahulunya Dan orang-orang sudahnya tidak menyusulnya Maksudnya orang pasti akan meninggal juga Rasulullah SAW mengirim pasukan Lalu boleh menyerahkan panci kepadanya Maka dia tidak pulang hingga Allah memberikan kemenangan kepadanya Jibril di tangan kanannya Di kanannya Dan Mikail di kirinya Dia tidak meninggalkan emas dan pera Selain 700 yang dia sisakan Dari gajinya Dan dia siapkan untuk membeli seseorang pelayan Jadi disini maksudnya Pernah ingat waktu saya sebutkan Di riwayat Abu Bakr Atau Umar kalau tidak salah ya Di salah satu peperangan Pernah Nabi SAW mengatakan Di kanannya Ali Jibril Dan di sebelah kirinya Umar Adalah Mikail Di salah satu dari dua orang ini Ada malaikat yang mendampinginya Jadi dengan ini Maka berpulanglah Ali R.A Dan juga Ulama menyimpulkan beberapa poin Sebagai penutup Yang pertama Berhubungan dengan masalah Ali Atau saya sebutkan Saya simpulkannya Saya tidak mengatakan ulama Karena saya ambil dari apa yang Sebenarnya sudah kita baca Dan apa yang saya ketahui selama ini Yang pertama Allah SWT Ingin menunjukkan kepada umat ini Apa yang akan terjadi Di tengah-tengah kubu mereka Sampai hari kiamat Dari terjadinya Abu Bakr zaman Abu Bakr Di peranginya orang-orang yang mengakauh Dan Nabi Muhammad SAW Dan dicontohkan Abu Bakr Memerangi mereka Sampai habis fitnah ini Berarti kita harus melakukan itu Yang kedua di zaman Uthman Umar dan Uthman Ekspansi Islam Ke Afrika Ke negeri Syam Memerangi ahli kitab Yahudi dan Nasrani Sampai akhirnya Dan orang-orang Persia Mushrik sampai Islam tertanam di sana Yang ketiga adalah Masa Ali bin Abi Talib Munculnya dua kelompok yang berbahaya Yang umat Islam harus berhati-hati Dari mereka meninggalkan Syia dari satu sisi Abdullah bin Sabah pendirinya Kemudian juga dari sisi yang lain Telah menyebabkan fitnah dan akhirnya Berperangnya sahabat Dan dari sisi yang lain Komkhawarij yang akhirnya membunuh Dan mengkafirkan juga Ali Serta Ya Muawiyah Allahu'alam Ini pelajaran yang pertama Yang kita bisa ambil Bahwasannya memang Nabi Allah SWT ingin menyampaikan kepada kita Pesan Dari hadis Nabi SAW Alaikum bisunnati Wassunnatu khulafu rasyidim hajidim Minbadi addu alihi bin nawajid Berpegang teguh pada sunnahku Dan sunnah khulafu rasyidim Setelahku Berpegang tegulah pada keduanya Walaupun dengan gigi geraham kalian Maksudnya Semua kejadian di zaman Nabi SAW Di zaman khulafu rasyidim Itulah yang akan sering terjadi Di tengah-tengah umat Tapi yang saya ingin ditiberatkan Munculnya kelompok-kelompok Yang berbahaya ini Kemudian yang kedua Figur Ali Radiyallahu Adalah figur yang ditokohkan oleh ahli sunnah Dan ahli sunnah Menokohkan Ali Jauh daripada kelompok syia yang telah Menganggap atau terlalu berlebihan Dalam memuliakan Ali Padahal sebenarnya kemulihan mereka pun terbatas sekali Apalagi memang mereka yang sebenarnya Telah membuat fitnah terjadinya perang diantara sahabat Dan hampir saja Ali terbunuh Bisa saja Ali terbunuh Untuk perang Jamal Atau perang Sifain Tapi mereka penyebabnya Ini pelajaran yang lain Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan gambaran kepada kita Tentang adanya kelompok-kelompok ini Yang selanjutnya adanya kelompok syia dan kelompok khawarij Yang memang harus kita berhati-hati di dalamnya Tentu ini hal-hal yang pelajaran yang diambil Kalau dari sisi keperibadian Ali Ali radiyallahu anhu adalah orang yang perlu dijadikan sebagai panutan Dari sisi ilmu, kezuhudan, dan keberaniannya Ilmu, kezuhudan, dan keberaniannya Dan juga dari Ali diambil pelajaran bahwasannya Nabi SAW mengajarnya keterampilan perang Sehingga dia sangat berani dalam membela Allah dan Rasulnya Sehingga Nabi SAW memberikan kepadanya bendera atau panji di perang khaybar Karena dianggap dia tidak akan pernah lari dari kancah peperangan Tidak pernah lari dari kancah peperangan Jadi tidak ada rasa takut dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin ini insyaAllah kita bahas berhubungan dengan Ali radiyallahu anhu Tentu kalau teman-teman mendapatkan informasi yang lain Tentang fadilah beliau Ataupun ada hal-hal yang lain Mungkin itu adalah hal yang biasa Ini keterbatasan saya dalam mengumpulkan data Tapi insyaAllah kita yang penting sudah mengambil pelajaran dari kisah beliau Dan Alhamdulillah Allah sudah memudahkan kita membahas empat orang kulafah Rashidin Dan sisanya insyaAllah kita akan bahas nanti Ya sahabat-sahabat yang lainnya Tolong sebelum saya baca pertanyaan Pertanyaan sekitar permasalahannya Sekali lagi jangan tanya masalah perbankan, asuransi, sholat Ya ini sama saja ini Apa hukumnya lomba burung berkisau Coba apa hubungannya kira-kira Nanti saya bahas terakhir lagi Meninggal hari Jumat dijamin bebas siksa kubur Apakah secara otomatis bebas siksa kubur Tentu dihubungkan antara dalil dengan dalil Seperti begini Ada hadith yang berbunyi Siapa yang menjaga Empat rakat sebelum duhur Dan empat rakat sebelum duhur Sunnah Dia akan diharamkan dari api neraka Pertanyaannya Kalau ada orang sholat empat rakat sunnah sebelum duhur Empat rakat sudah duhur Tapi tidak sholat duhur Kira-kira selamatkan dari neraka Jadi harus dihubungkan dengan dalil Masalah kasus orang bebas siksa kubur hari Jumat Itu ada kriterianya Orang mu'min yang memang beribadah kepada Allah SWT Dan tidak ada indikasi penyebab siksa kubur Kalau dia meninggal hari Jumat tapi dia musyrik Tetap ada azab kubur Ini hanya berlaku bagi orang beriman Kalau dia meninggal dalam keadaan kafir hari Jumat Tetap kena Jadi perlu difahamin masalah Contro ril Golongan khawarij saat ini siapa Saya tidak bisa tuduh siapapun ya Tapi itu ciri mereka Kalau ada kelompok yang mengkafirkan Selain kelompok mereka dan mengaku Islam Itu khawarij Itu ciri Kita tahu kalau kelompok-kelompok Seperti ahli sunnah yang jelas Tidak ada pengkafiran Bahkan kelompok syia yang mengatakan Kur'an kurang Ahli sunnah hanya mengkafirkan Dai-dainya yang sudah jelas-jelas Mengatakan Kur'an kurang Kalau awamnya orang yang ikut-ikutan Lahir tidak mengerti Tidak ada Mad'u didakwahi Tapi kalau ada orang bilang Kur'an kurang Harus direvisi Abu Bakar kafir Nah ini Mengkafirkan seseorang Sampai pada tingkat kufur Karena sabda Nabi SAW Siapa yang mengucapkan kufur kepada saudaranya muslim Maka kalimat itu akan kembali kepada salah satu dari duanya Kalau bertemu Abu Bakar dengan salah seorang dari orang yang mengkafirkan Abu Bakar Kira-kira siapa yang kafir Ya jelas dia lah Gak mungkin Abu Bakar Sudah jelas-jelas ada hadis Nabi menjamin surga Dia dapat hadis dari mana Gitu kan Tidak ada Apa hukum memakai batu akik Coba kira-kira apa hubungannya Baiklah Karena sudah dua pertanyaan sesuai dengan materi Gitu kan Kalau pakai batu cincin biasa Tidak ada hubungannya dengan mantra-mantra Keyakinan Macam-macam Kurafat Gak apa-apa Nabi SAW pakai cincin Dan beliau menggunakan cincin di gari Kelinking Gitu kan Kalau perempuan biasanya Dianjurkan dipakai di jari manis Gitu kan Kalau laki-laki memang kelingking Nabi SAW tidak pernah pindahin dari kelingking Dan dianjurkan untuk tidak pakai cincin Dua jari ini Telunjuk dan tengah Karena ini menyerupai komlut Gitu kan Ini adalah harangannya dalam hadir Seperti itu Dan batu itu memang batu Karena Anda suka saja Gitu kan Bukan karena menguat awet muda lah Laku pekerjaan Apal Dagangan Hurafat Semua itu Itu gak boleh Apakah nama Ali bin Nabi Talib itu Adalah nama asli beliau Jawabannya iya Namanya memang sudah Ali Dan Ali memang dikenal Nama ini di kalangan Orang-orang Arab Di Mekah Gitu kan Dan beliau termasuk orang yang Pertama masuk Islam Ini tadi belum sempat saya singgung Di awal pertemuan Yang pertama Mengimani risalah Nabi SAW Atau masuk Islam Dari kalangan anak-anak Yang pertama dari kalangan Laki-laki orang tua Adalah Abu Bakr Yang pertama dari kalangan Wanita adalah Khadijan Yang pertama dari anak-anak Adalah Ali Yang pertama dari buddha Adalah Zaidib Benharitha Jadi kan itu memang Orang-orang yang di sekitar Rumah Nabi SAW Apakah buku-buku yang Mengatakan Ali Dengan awalan Imam Ali Itu adalah buku syia Umumnya begitu Umumnya ya Karena memang Tidak pernah Secara khusus Kau muslimin Mengatakan Imam Ali Jadi dikatakan Ali Radiyallahu anhu Abu Bakr Radiyallahu anhu Dan perlu kita tahu ya Di dalam bahasa Arab Teman-teman sekalian Tidak sama sekali Masuk Dalam kategori Tante kutip Kurang ajar Kalau menyebutkan nama orang Ya Perlu dipahamin ini ya Allah subhanahu wa ta'ala Selalu menyebutkan namanya saja Dan Anda mengatakan Allah Ya Allah Itu kan Pernah gak kita Khusus mengatakan Ya Tuhan Allah Enggak ada secara khusus Dan itu bukan aib Bukan aib dalam bahasa Arab Sama sekali Karena tidak dihitung Ada perilaku buruk disitu Kalau kita kan mungkin Di Indonesia Tradisi kita Kalau manggil Orang lebih tua Tidak sopan Kalau manggil namanya Itu tradisi Tapi jangan ditarik Kepada semua Orang Enggak Kalau di negara Arab Itu biasa saja Biasa saja orang Memanggil nama Allah subhanahu wa ta'ala Memanggil nama-nama itu Memberikan nama Surah Muhammad Surah Ibrahim Surah Nuh Itu biasa Tentu kita bisa saja Menghormati orang Tetapi bukan dijadikan Sebagai tolak ukur Berarti orang yang tidak Panggil dengan panggilan sebelumnya Itu berarti tidak sopan Itu enggak Seperti misalnya kita mengatakan Nabi Muhammad S.A.W Siapa nabi anda Muhammad S.A.W Apakah itu tidak sopan Kalau kita tidak bilang Sayyidina Enggak Karena kita sudah Jalankan sunnah nabi Seperti baca salawat Setelah beliau kan Setelah nama beliau Itu yang dimaksud Apakah ayah Yang bekerja Mencari nafkah Bisa dikatakan Termasuk berjihad Iya Hadis suhid Siapapun yang mencari Rezki Untuk keluarganya Hadis Bukhari itu Ikhlas Mencari rezeki Maka Dia seperti orang berjihad Kenapa Ali bin Nabi Tidak ikut Perang tabuk Ali Ya pada saat itu Disuruh menjaga Madinah Disuruh menjaga Madinah Oleh nabi sallallahu alaihi wasallam Dalam beberapa riwayat Disebutkan masalah itu Dan menjalankan Perintah nabi sallallahu alaihi wasallam Berarti sebuah Amanah Gitu kan Karena nabi sallallahu alaihi wasallam Biasanya kalau meninggalkan Madinah Meninggalkan siapa yang Menggantikan beliau Ada penggantinya Jadi kayak raja disitu Gitu kan Pengganti sementara Seperti juga Waktu Uthman bin Affan Tidak ikut di perang beder Karena istrinya sakit Dan nabi sallallahu alaihi wasallam Suruh Kenapa Fatimah Tidak mau dipoligami Namun setelah Fatimah Az-Zahra meninggal Beliau meminta Memiliki Delapan orang istri Bukan Fatimah Tidak mau dipoligami Jangan salah faham Waktu Ali r.a Sedang hidup bersama Fatimah Dan itu kan poligami Pilihannya Opsi Siap laki-laki Mau poligami Bisa Tidak mau bisa Yang ada dalam riwayat Yang disebutkan Ali memang tidak melihat Ada hajat poligami Pada saat ada Fatimah Sempat ada beberapa masyarakat Madinah Yang menawarkan kepada Ali Anaknya Abu Jahal Ada perempuan Anaknya Abu Jahal Masuk Islam Maka mereka bilang Wahai Ali Nikahilah anaknya Abu Jahal Lalu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam Dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam Naik atas mimbar Lalu mengatakan Saya tidak memungkiri Hukumnya Allah Artinya poligami itu adalah perintah Silahkan Yang mau kerjakan boleh Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Tapi tidak layak Anaknya Nabi Bersatu dengan Anaknya musuhnya Allah Di bawah satu laki-laki Jadi ada alasannya Karena ayahnya dulu ini Abu Jahal Musuhnya Islam Gitu kan Ini anaknya Nabi Tidak layak berada di satu Naungan laki-laki Hanya itu saja Sabtu Nabi sallallahu alaihi wasallam Jadi tidak ada penolakan poligami disini Sama sekali tidak ada Setelah Fatimah meninggal Dan Ali melihat ada hajat Dia menikah Itu biasa saja Tidak ada sesuatu yang perlu disorotin Bagaimana cara menghadapi fitnah adu domba syiah Ya kita berusaha semaksimal mungkin Tugas kita hanya Berusaha Kalau ada syiah Orang yang selama salah Kita jelaskan Kalau itu salah Ada fitnah yang sampai Kita sampaikan Gitu kan Mereka berusaha memerangi Ya diperangi Nah gitu Itu yang terjadi di Saudi Sekarang Saudi menyerang Yemen Karena mereka menyerang Mereka sudah bilang Musim haji ini kami akan serang Mecca Tidak ada alasannya Orang-orang Iran Syiah masuk ke Yemen Apa urusannya Tidak ada urusannya gitu Sama sekali tidak ada Dan mereka menghancurkan masjid Menghancurkan membunuh guru-guru Hafal Quran Banyak Tapi tidak dinukil di media kita Itu kan Jadi itu yang terjadi Jadi kita dakwahin mereka Sampaikan Tugas kita berusaha saja Saya sudah kasih contoh tadi Nabi Musa AS Pada saat mencambut Tongkatnya di Laut Merah Usaha itu Padahal bisa tanpa cambuk Bisa Airnya Selak naik Bahkan hilang airnya Laut Merah bisa Waktu Maryam AS Duduk di bawah pohon kurma Apa kata Allah SWT Apa artinya huzzi itu Goncang Gitu kan Goncangkan pohon kurma Yang disebelama Wahai Maryam Maka Tusakit Alaiki Ruta Banjaniya Nanti akan berguguran Kurma-kurma mentah Kurma-kurma matang Kepada kamu Teman-teman sekalian Siapapun diantara kita Yang paling kuat Tidak akan pernah mampu Menggoyang pohon kurma Apalagi wanita Yang lagi hamil Mau melahirkan Tapi Allah Mau kita Berusaha Nggak bisa Mau digoncang Bagaimana caranya Nggak mungkin Tapi Allah Mau manusia berusaha Kita berusaha Ikhtiar Selebihnya Dari Allah SWT Kalau kita mau bicara Tentang pasukan jihad Selalu jumlahnya Lebih sedikit Selalu senjatanya Lebih sederhana Tapi kita punya Kekuatan iman Kepada Allah SWT Allah yang memberikan Kemenangan Seperti itu Apa yang dimaksud Dengan gelar Keramurrah wajah Ini disebutkan kepada Ali Sebagian ulama menggelarkan Ali dengan gelar tersebut Ini riwayatnya Tidak sahih Makanya kita tidak Sebutkan itu ya Riwayat ini banyak Dinukil dari orang-orang Syiah Yang mereka mengatakan Keramurrah wajah Jadi belum ada Buku-buku riwayat sahih Yang menjelaskan Dari sunnah Menjembuskan tentang Keramurrah wajah Artinya Allah memuliakan Wajahnya Jadi dinukil lah Katanya Karena dia tidak pernah Lihat kemaluannya Sendiri dan segalanya Artinya Yang kita temukan Selamanya referensi Dengan sanat yang Suhaid tidak ditemukan Julukan itu Kan gitu Kalaupun ada Tidak ada masalah Kalau ada riwayat Suhaid tidak ada masalah Tapi kita Yang saya tahu Allah wa'alam Riwayat itu Tidak disebutkan Di awal kajian Bukankah yang bergetar Itu gunung Uhud Mengapa batu Itu lain lagi Ada riwayat lain Waktu selesai Perang Uhud Kemudian Goncang gunung Uhud Itu gunung Uhud Itu lain Riwayat ini Bukan gunung Uhud Memang Jabal Nur Yang ada Gua Hira Dan ini riwayat yang berbeda Itu Ini fase Mekah Itu fase Madinah Jadi bukan Cuma sekali Terjadi goncang Ini yang dimaksud Mengapa kajian dosa besar Nomor 249 11-20 25-35 47 Banyak Insya Allah Banyak sekali 55-57 Dan seterusnya Tidak dapat Kami temukan Silahkan tanya kepada Kameramen kita disini Beliau yang Bertanggung jawab Ya Tolong dicek Kenapa gak bisa Akhiran ini Kata-kata jihad Menjadi sensitif Untuk diucapkan Terkait dengan Isu radikalisme Bagaimana kita Menyikapi hal tersebut Berikan penjelasan Yang benar Berikan penjelasan Jihad sebenarnya Seperti apa Gitu kan Kalau agama lain Saya sering Kalau bertemu Dengan orang non muslim Kalau dia bicara Tentang islam Saya selalu lempar Ke agamanya Dia sendiri Saya pernah ketemu Dengan satu orang katolik Turunan Chinese Di pesawat Lalu saya tanya Bagaimana pendapat anda Tentang islam Begitu lihat Saya berjenggot Langsung semuanya buruk Islam itu teroris Islam itu keras Begini Begitu semangat Dia ngomong Hampir setengah jam Saya dengarin aja Selesai Dia ngomong Saya bilang Bapak sudah selesai Sudah Baik Saya muslim Pak Bisa saya jelasin agama saya Oh iya silahkan Pak Lalu saya jelasin Pertama sekali Saya balik Apa yang islam ini Dia bilang Dari tadi dia bilang Saya bilang Pak Kalau ada orang satu katolik Membunuh Bapak mau gak Kalau saya bilang Semua katolik membunuh Oh gak mau Pak Nah begitu juga islam Bagaimana caranya Kalau satu orang Melakukan satu perbuatan Yang anda anggap buruk Anda pukul rata semuanya Gak bisa Satu orang Indonesia Membunuh Semua Indonesia buruk Enggak lah Sebetulnya tidak sehat Akalnya gitu kan Gak mungkin Saya bilang begini Bagaimana caranya Satu orang abri buat salah Semua abri salah Enggak Pak Ya sudah Lalu kemudian saya jelaskan Islam tidak mengajarkan seperti itu Dalam Islam ada namanya jihad Jihad itu adalah membela Menihkan kalimat Allah Sekarang kalau anda katolik Diserang oleh agama apa saja Selain Islam Anda punya hak membela gak Punya Anda punya istilah gak Dengan masalah itu Ada Perang suci Ya kami juga sama Jihad itu perang suci Gitu kan Kalau orang Islam diserang Yang nyerang Allah memberikan kita Kelebihan untuk itu Lalu saya jelaskan Poin demi poin Kepada mereka Enggak usah khawatir Teman-teman sekalian ya Jangan justru dengan Disebarkannya isu Seperti ini Lalu kemudian kita jadi khawatir Menjelaskan Justru saatnya menjelaskan Saatnya menjelaskan Jihad adalah ibadah yang Mulia di dalam agama kita Gitu kan Dan selalu saya jelaskan Kalau itu salah Kalau ad-duram mengatasnamakan jihad Kemudian membunuh sana sini Sumbarangan melakukan Maksudnya Kamu tidak benar Harus ada syarat-syarat Dan dukun-dukunnya Benarkah sebutan Nabi besar Bagi Nabi SAW Berasal dari Ahmadiyah Karena dikatakan bahwa Bagi Ahmadiyah Nabi besar itu Nabi Muhammad SAW Sedangkan Nabi kecil Adalah Mirza Gulam Ahmad Allahu'alam Gitu kan Mau mereka bilang Nabi besar Nabi kecil Pokoknya Nabi kita Muhammad SAW Nabi dan tidak ada Nabi setelahnya Gitu kan Itu intinya Kalau Ahmadiyah mau mengaku Sebagai agama sendiri Silahkan Jangan ngaku Islam Selama ngaku Islam Pasti kita akan terus Memperbaiki Memahaman yang salah Gitu kan Yang saya sudah bilang tadi ya Selama orang-orang seperti ini Kaedah yang kita ambil tadi Besar sekali Selama mereka menyebarkan Pemikirannya Kita lawan dengan Pemikiran Mereka merupakan darah Ya dilawan dengan Pertumbuhan darah Kan gitu Seperti itu Jadi memang dihadapi dengan Hal-hal yang pantas Karena ada orang Subhanallah Bisa nerima dengan Nasihat Ada orang Tidak bisa kecuali dengan Cambuk Memang begitu Makanya dalam Islam ada kan Ada potong tangan pencuri Ada dicambuk orang yang berzinah Ada hukuman itu Ada manusia yang tidak cukup Dengan lisan Subhanallah Apakah benar bahwa Umar Radiyallahu Pernah mengubur anaknya Hidup-hidup Sebagaimana yang tersebar Di masyarakat Ini khilaf diantara Ahli sejarah Tentang masalah itu Gitu kan Ada yang mengatakan Itu tidak benar Karena tidak pernah Dinukil riwayat itu Ada ahli-ahli sejarah Yang mengangkat kisah ini Dan mereka bukan berarti Dan ini bukan diangkat Sebagai aibnya Umar Bukan Gitu kan Ini malah dicebutkan Tentang kisah Umar dulu Dulu Sebelum masuk Islam Kalau yang saya temukan Ulama-ulama yang menukir Riwayat ini pun Yang mengatakan ini benar Itu mengatakan Ini bukan aib Bagi Umar bin Khattab Tapi Kisah Dan bahkan bisa jadi pelajaran Kalau orang dulu Bisa berbuat apapun Sebelum Islam Setelah masuk Islam Dia berubah Tidak ada masalah Di mata Allah SWT Kan gitu Dan ini bukan sebuah hukum kok Yang jadi masalah Kalau sebuah Hukum Ini bukan hukum Akhirnya ini Banyak sekali Brokes Tentang amalan Dan keutamaan Di bulan Rajab Apakah ada Tuntunannya Menurut Sunnah Rasul S.A.W Ini juga sebenarnya Tidak sesuai dengan Pertanyaan Materi kita Tapi semua Saya sudah jelaskan Di malam Kamis kemarin Semua hadith Yang menjelaskan Masalah Fadilah Bulan Rajab Yang dinukil ya Yang saya temukan Tentang puasanya Tentang ibadah khusus Ada fadilah Di malam tertentu Ini semua hadithnya Mauduk Disebutkan oleh Para ulama Dalam hadith-hadith yang Mauduk Ustaz apakah Khawarij itu kafir Atau hanya sesat Dan tidak kafir Jika tidak Mengapa mereka Dikatakan anjing-anjing neraka Kalau yang Kita mencap Mereka kafir atau tidak Allahu'alam Karena tidak ada Di riwayat menyebutkan Mereka kafir Yang ada Hanya disuruh Perangin Itu saja Sampai mereka Meninggalkan keyakinannya Allahu'alam Yang paling baik Pendapat dalam masalah ini Adalah mereka Tidak dianggap kafir Sebagaimana juga Syia tidak dianggap Kafir Kecuali yang Nyata-nyata Memang sudah Masuk padanya Indikasi-indikasi Kekufuran Kita katakan Dia kafir Seperti itu Sampai dimana Batasan Ahlul bayt Dan bagaimana Kita menyikapi Orang-orang yang mengaku Ahli bayt sekarang ini Ahli bayt semua Yang turunan Nabi SAW Tugas kita Menghormati mereka Kalau yang mengaku Sekarang ahli bayt Itu hak mereka Silahkan saja Tidak ada sesuatu yang Aib Mereka kita perlakukan Sebagaimana kita perlakukan Kau muslimin Tapi kalau bertemu Antara satu ahli bayt Dengan orang yang biasa Bukan ahli bayt Tentu lebih Mulia kita Lebih kita muliakan Ahli bayt Kita turunan Nabi SAW Kita selalu baca Dalam salawat kita Kalau salat kan Allah Mas Salli Ala Muhammadin Wala Ali Muhammad Ini gitu Riwayatnya Allah Mas Salli Ala Muhammadin Wa Azwaji Wa Durriyatihi Ya Allah berikanlah Salam dan keselamatan Bagi Muhammad SAW Istri-istri dan keturunannya Dan juga ada riwayat tadi Yang saya katakan Kepada keluarganya Gitu kan Jadi kita hormatin mereka Selama yang kita hormatin Disini adalah Mereka kita hormatin Kita berikan apa yang kita Mampu berikan Tapi bukan berarti seperti yang Dibuat oleh orang yang Berlebih-lebihan Yang berlebih-lebihan Seperti sekarang Banyak orang yang Menisbatkan diri Keturunan Nabi SAW Tapi keluar dari jalur Keluar dari jalur sunnah Keluar dari jalur Wahyu Al-Quran dan sunnah Mereka malah menyebarkan Hal-hal pemahaman yang salah Ini tidak benar Gitu kan Ini tidak benar Apa sebabnya Rasulullah SAW Menolak Abu Bakar dan Umar Saat melamar Fatima Dan memilih Ali untuk Fatima Apakah Wahyu Saya tidak Tidak menemukan Riwayat itu ya Saya tidak menemukan Kalau Abu Bakar dan Umar Pernah melamar Fatima Ada dinukil Dari beberapa referensi Tapi ini lebih cenderung Kepada orang-orang syia Memang yang menyodotkan Abu Bakar dan Umar Yang ada memang Disebutkan ada beberapa orang Yang pernah melamar Tapi Nabi SAW Lebih memilih Ali Dan itu hak Seorang bertua Seorang laki-laki Seorang laki-laki Dilamar Anaknya Ya sudah dia pergi Siapa yang dia mau Tidak ada masalah di situ Kira-kira apa masalahnya Apakah itu akan mengurangi Kalaupun benar Abu Bakar Kadar Abu Bakar dan Umar Sama sekali tidak Sama sekali tidak Mengurangi apa-apa Gitu kan Itu hal yang biasa Apakah pernah ada sahabat Pada zaman Pengumpulan dan Pembukuan Quran Ketika Uthman menyuruh Membakar seluruh Quran Kecuali Qurannya Sahabat tersebut tidak mau Sebab Qurannya langsung Qurannya langsung Dia dapat dari Rasulullah S.A.W Kalau tidak salah Sahabat itu bin Mas'ud Tidak ada riwayat masalah itu Yang ada dan sudah kita bahas Di zaman Uthman bin Affan Semua riwayat Yang menjelaskan Masalah perilaku Uthman Disepakati oleh sahabat Bahkan yang ada Abdullah bin Mas'ud Abdullah bin Umar Abdullah bin Abbas Tiga sahabat ini Yang terkenal Ahli-ahli Al-Quran Semuanya Mendukung perilaku Uthman bin Affan Karena Uthman Pada saat membakar itu Bukan membakar Karena ingin menghilangkan Quran Bukan Agar tidak jadi Perselisihan Di antara Komuslimin Dan memang sudah Dinukil Sudah dicatat Secara lengkat Di kulit Unta Yang memang Tujuannya untuk Jadi referensi Dan Uthman bin Affan Tulis banyak Dikirim ke semua Wilayah-wilayah Komuslimin Bagaimana cara Menceritakan tentang Sahabat Rasulullah S.A.W Agar anak-anak Kami menyukainya Hingga dapat Mandiri dan Mempraktekan Akhlak perilaku Rasulullah Berserta para sahabat Bacakan saja Tidak usah khawatir Tetapi mungkin Lebih disederhanakan Bahasanya Seperti misalnya Ada buku-buku Yang diterbitkan Sama teman-teman Prisai Senizar Jabal Sama teman-teman Itu kan ada Kisah-kisah sahabat Lebih dibahasakan Lebih disederhanakan Coba beli Kemudian Ceritakan Coba diceritakan Kepada Anak-anak Dan selebihnya Serahkan kepada Allah S.W Diceritakan Karena itu Paling kisah Abu Bakar Paling cuma Berapa lembar 5-6 lembar Diringkasin gitu Mungkin Secara rinci Peperangan Secara rinci Apa itu Mungkin tidak perlu Disebutkan Tapi siapa Abu Bakar Apa fadilahnya Perlakunya Secara umum Itu yang perlu Dijelaskan Apakah Aisyah Dan Fatimah Pernah bertengkar Saling diam-diaman Setelah Rasulullah S.W Wafat Allahu'alam Saya tidak tahu Kalau soal itu Saya tidak pernah Temukan riwayat Masalah itu Jadi yang saya tahu Tidak Masalah Fatimah Dan Aisyah Pernah Tidak sefaham Itu pernah terjadi Tapi apakah itu Terjadi di zaman Nabi S.W Waktu sudah wafat Saya tidak tahu itu Tapi itu pun hanya Kesalahfahaman sederhana Masalah Dipanggil atau tidak Dipanggil Seperti itu saja Diperbolehkan atau tidak Kita mengunjungi Negara non-Muslim Misal berlibur Atau urusan pekerjaan Kalau seandainya memang Penting sekali Urusan pekerjaan Darurat Dakwah Ada urusan bisnis Yang penting Mendesak Tidak ada masalah Tapi kalau untuk rekreasi Ya saya sarankan Allahu'alam Lebih baik jangan Kemana Ustaz? Umrah Sudah umrah Ustaz? Umrah lagi Sudah 10 kali Ustaz? 100 kali Tidak ada masalah Umrah halanya 100 ribu Gak mungkin kita bisa dapat Sama dengan 6.800 tahun Kita ibadah Di selain Mekah Apakah diharamkan jika Seorang wanita Keluar kota Luar negeri Tanpa mahram? Ini sudah Sering kita jelaskan Maaf saya tidak jelaskan lagi Saat ini Banyak orang Yang posting hadis Di sosmed Setiap melihat Kod dari Ali Radiyallahu Saya otomatis Takut dan curiga Kod tersebut Palsu atau Deginan syiah Bagaimana cara Membindahkan Mana yang palsu Dan mana yang sahih Tentu umumnya Disebutkan referensi ya Jadi kalau Antum terima Apapun sih kodnya Bukan cuma Ali Radiyallahu Tentang siapa saja Perhatikan Paling tepat Kalau di bawah ada Referensinya Kalau tidak ada Jangan dinukil Saran saya begitu Lebih baik Jangan dinukil Mau tanya Wah ini jangan tanya Toko saya disini Toko Pak Ustad Binda dimana Tanyanya di luar materi Di Condet Raya Nomor 50 ya Loh iya Tolong jelas Karena kemarin Ada yang tanya Alamat itu toko Bukan mau belanja umum Mereka mau cari buku Gitu kan Karena ada buku yang saya Referensikan Maka saya sampaikan Memang dikali batas Sedang dibongkar Dan saya pindahkan Ke Condet Raya Tolong jelaskan Mengenai sholat Awabin Apakah ada dalilnya Ini juga masalah sholat ya Tentu ini istilah Yang dipakai Dan memang ada Disebutkan oleh Sebagian ulama Masalah Sholat itu Jika saya mendapatkan Sejumlah dana Dari atasan saya Dengan status syubhad Apakah boleh dana tersebut Saya berikan kepada Saudara saya Ya kalau syubhad Kalau anda bisa tolak Lebih baik Tapi kalau ditolak Ada mudaratnya Dalam arti kata Memang syubhad ya Kalau jelas Haram gak boleh Jelas kita tahu Itu uang korupsi Uang haram Lalu kita terima Itu gak boleh Mutlak Tolak Walaupun harus dipecat Ada urusannya Saya gak mau terima Kasih yang lain silahkan Tapi kalau syubhad Ragu Dikasih oleh bimbingan kita Kita gak tahu duit apa Dalam Islam kita Hanya boleh menghakimi Secara Zahir Yang kelihatan saja Kalau yang kelihatan Ternyata ini adalah Ragu Mungkin gajinya Mungkin bukan Dalam Islam kita Gak perlu tanya Ini gaji anda kah Uang dari haram atau tidak Baik diterima Ragu boleh dibagi Kepada orang lain Asal jelas Syubhad Bukan yang haram Jika jilibab Atau gamis Ada rendahnya Apakah itu termasuk Teberuj Jika diharamkan Memakai parfum Pada saat keluar rumah Untuk wanita Bagaimana hukumnya Jika pakaian tersebut Dicuci Diberikan pewangi pakaian Kalau Kalau rendah itu Atau motif itu Memang dasarnya Diniatkan Untuk pakaian Yang menarik Lawan jenis Itu Jelas tidak boleh Yang saya tahu itu ya Tapi kalau misal Memang Kain itu Dasarnya Sudah begitu Bentuknya Merah Atau hitam Misalnya Tapi ada garis Merahnya Memang ada Gak bisa dipisahin Kain itu Memang ada disitu Dan itu hanya sekedar Memang kena kainnya Begitu ya Sudah Makin jauh Wanita dari Pakaian syuhrah Pakaian yang bisa menarik Perhatian orang Sehingga terhitung Tabarruj Makin baik Makin aman buat dia Dan belum Wanita muslimah tahu ya Tujuannya Dilarang Tabarruj tadi Dilarang untuk Bermegah-megahan Atau menarik Lawan jenis itu Supaya tidak diganggu oleh orang Tujuannya itu kok Masalahnya buat dia sendiri Sebenarnya Jadi harus dipahami Masalah ini Apa hukumnya Membaca Sadaqallahul azim Tidak pernah ada Riwayatnya Artinya Allah maha Benar Tanpa kita bilang pun Allah benar gak Alhamdulillah Jadi gak usah bilang Apa doa untuk orang tua kita Agar mau meningkatkan Ibadahnya Agar disisa umurnya Menjadi berkah Dan bermanfaat Untuk di akhirat Bebas Berdoa apa saja Sampaikan Keluhkan kepada Allah Dalam bahasa daerah anda Silahkan Allah mengerti bahasa semua Sampaikan Berikan hidayah ibu saya Ayah saya Abu Hurair Al-Anhu Pernah mendoakan ibunya Agar mendapatkan hidayah Dan datang kepada Nabi SAW Dan berkata Ya Rasulullah Doakan ibu saya Agar dapat hidayah Dan ini juga dalil Bolehnya kita datang Kepada orang solid Dan mengatakan Tolong doakan orang tua saya Anak saya Ya pasangan hidup saya Itu boleh-boleh saja Gak ada masalah Syarat kepemimpinan adalah Islam ulama Dan tidak meminta Untuk level pemimpin Apa batasannya Apa Apa maksudnya Hanya pemimpin di kantor Tempat kita bekerja Atau presiden Ini sudah saya jelaskan ya Ada DVD saya sudah terbit Sudah ada di Youtube Bisa dilihat Tentu ini untuk pemimpin Ya untuk pemimpin negara Secara khusus kita bicara Kalau pemimpin lembaga Ini masih banyak ulama yang mentoleransi Tentang masalah lembaga Karena lembaga Instansi tergantung Spesialisnya Gitu kan Kalau ada lembaga bisnis Tidak mungkin seorang ulama disitu Susah Gitu kan Mungkin bukan bidangnya Tapi kalau negara Beda Negara itu kan Dia bisa tunjuk orang-orang Nanti di bidang ekonomi Menterinya siapa Di bidang ini Menterinya apa Siapa gitu kan Sesuai dengan bidangnya Tapi dia menawungi mereka Dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Ini yang saya tahu Dalam pemimpin negara Wanita menyambung rambut Tidak boleh atau haram Bagaimana halnya Dengan banyaknya wanita Zaman sekarang Yang meletakkan sesuatu Di kepalanya Seperti Sanggul Atau punuk unta Yang bahannya Bukan dari rambut Ya sudah jelas Hadis yang dilarang Oleh Nabi SAW Kalau rambutnya Dia alami Yang dia harus kuncir Dan tidak terlalu tinggi Di belakang Tidak menyerupai punuk unta Itu boleh-boleh saja Karena memang sunnah Nabi SAW Perempuan memelihara Rambut mereka Kan gitu Jadi itu boleh-boleh saja Tapi kalau dia sengaja Membeli benda Yang dibentuk Kain Atau rambut Dibentuk Yang terbentuk Rambut di belakang Seperti punuk unta Itu tidak boleh Ada hadis yang melarang Sama halnya tadi Masalah minyak wangi Saya belum jawab ya Jadi yang dilarang Adalah minyak wangi Yang menyolot Yang baunya keras Karena Abu Hurair Waktu bertemu dengan wanita Yang membuat Abu Hurair Tegur dia kenapa Karena wangi Tercium Tapi kalau orang cuci baju Dengan molto Orang pakai roll on Itu tidak ada masalah Bahkan yang saya tahu Sebagian besar ulama Yang saya tahu Yang saya kenal Itu mereka membolehkan Kaum wanita Menggunakan minyak wangi Tapi sebatas Dia saja Seperti ada minyak wangi Yang roll Yang hanya pada saat Dia ketemu sama wanita Dia letakkan di tangannya Salaman Itu umum saja Karena itu Kalaupun dia lewat Tidak kecium Yang dilarang Kalau tercium Baunya Artinya Langsung membuat Lawan jenis tersebut Tertarik untuk mengganggunya Fitnah Itu yang dilarang Wanita tidak boleh Menguris alis Menguris Menguris maksudnya apa Ustaz Menguris Andanya Mengucukur Hadis lain Mengatakan Mencabut Itu kan Itu tidak boleh Apa yang bisa saya lakukan Untuk membantu orang tua Yang telah meninggal Agar terhindar Dan lindungi dari Atap kubur Doakan Minta ampun Untuknya Bersodakah Untuknya Haji dan umrah Untuknya Ini sudah sering Saya sampaikan Mohon nasihatnya Orang tua saya Ingin sekali Saya bekerja Mengajar Di sebuah sekolah Tapi Peraturan sekolah tersebut Tidak boleh memakai cadar Dan sekolah tersebut Masih mengadakan acara-acara Yang bukan Dari syarat Islam Seperti Kartinian Lalu apa yang harus Saya lakukan Coba tawarkan Kan ibu Atau orang tua anda Kan cuma sekedar Ya Cuman sekedar Mau anda bekerja Saya yakin itu poinnya Ya dengan Saya yakin itu poinnya Jadi kalau bisa dipastikan Ada kerjaan Yang bisa lebih baik Cari sekolah-sekolah Islam Misalnya Atau cari sebuah usaha Yang bisa mendatangkan hasil Dan bisa dilihat oleh orang tua Insya Allah bisa jadi solusi Insya Allah bisa jadi solusi Karena kalau anda Paksakan masuk Masalahnya begini Sekuat apapun Iman seseorang Kalau dia bergabung Di sebuah lembaga Yang minimal syubhad Itu susah Gitu kan Susah Bagaimana caranya kita mengatakan Baju saya tidak terbakar Ya sementara kita masuk Di ruangan yang kiri kanannya Api semua Walaupun kita jaga Tetap minimal baunya Apa kata Nabi SAW Orang yang berkumpul Dengan orang yang baik Seperti dia melewati Punya winyak wangi Kalau dia lewat Minimal cium bau wangi Kalau dia mampir Bisa dapat hadiah Atau bisa beli Kalau majlis yang buruk Seperti Nafi khulkir Orang pengipas arang Kita lewat Di depannya Minimal Kalau tidak membakar bajumu Maka kau akan kena cium bau Tidak enaknya Itu minimal Jadi tetap ada tampiasan gitu kan Seorang mumin harus lebih hati-hati Apakah puasa yang mulbit Harus di tanggal 13, 14, 15 Berurutan Atau boleh tidak diselingi Tanggal 16 Hijriya Kemudian tanggal 15 Tidak bisa berpuasa Yang afdal 13, 15, 15 Afdal Lalu ulama' menjabarkan Mengatakan Seperti Syekh Uthaymin Rahimahullah Mengatakan Boleh tanggal berapa saja Boleh tanggal berapa saja Tapi 3 hari Mohon maaf Ulama' ulama' Seperti Imam Ahmad Mengatakan Boleh hari lain Tapi Tidak berurutan Tidak harus 13, 15 Bisa Berurutan Tapi tidak harus 13, 14, 15 Jadi misal 1, 2, 3 7, 8, 9 Boleh Syekh Uthaymin Mengembangkan lebih jauh Mengatakan sekarang Fatwa terakhir Sebelum meninggal Rahimahullah Mengatakan Ayamul bid Boleh juga Tentu lebih afdal 3 hari berturut-turut Tapi kalau orang ada Uthur Maka dia boleh Menggantinya dengan hari lain Intinya dia puasa 3 hari dalam 1 bulan Ya Allah Ini yang saya tahu Apakah benar Kalau makan di masjid Tidak akan mendapatkan Rumah di surga Dari mana ini Ini saya baru dengar Jadi tidak ada Riwayat itu Kalau disebutkan Dalam riwayat Di zaman Nabi SAW Ada saja Ya Ada saja orang makan Di masjid Kita tahu Ada membuka puasakan Orang di masjid Tidak ada masalah Bagaimana Kalau makan kecil Atau minum Insya Allah Tidak masalah ya Yang penting Jaga kebersihan masjid Intinya itu Mohon diterangkan Tentang puasa rajab Sudah saya jelaskan tadi Riwayatnya Semuanya lemah Bukan lemah lagi Yang mauduk Sebenarnya Ini maksudnya Apa ini Baik tolong Ditelaskan secara ringkas Tentang Abdullah bin Sabah Abdullah bin Sabah Orang Yahudi dari Yemen Yang masuk ke Madinah Di zaman Uthman bin Affan Lalu dia menyebarkan Fitnah pertamanya Adalah dia mengatakan Abu Bakar Dan Umar Tidak layak Jadi khalifah Itu yang disebarkan pertama Lalu sama Uthman Dianggap karena dia Waktu itu masih sendirian Dan idenya dia begitu Maka sama Uthman Dikeluarkan dari kota Madinah Mungkin dia sakit hati Waktu itu Dia membentuklah Idu-ide itu Di luar kota Madinah Kemudian dia membentuk Orang-orang yang membenci Uthman Dan akhirnya Membunuh Uthman bin Affan Setelah itu Dia kembangkan lagi Di zaman Ali Ya Pada saat Ali jadi khalifah Dia masuk lagi ke Madinah Kemudian Dia mengatakan bahwasannya Abu Bakar Umar dan Uthman Merebut khilafahnya Ali Saya sudah jelaskan tadi Sama Ali ditangkap Waktu Ali suruh dia Tawbah Dia tidak mau Lalu Ali bunuh Dihukum oleh Ali Jadi memang dia seorang Yahudi yang sengaja Menyebarkan kepasadan Apakah mungkin Kaum Syia Dan Khawarij Bersatu Mustahil Tidak mungkin terjadi Karena dua pemahaman Mereka saling bunuh ya Yang sekarang terjadi itu Banyak orang Saling bunuh Jadi mereka saling Karena Kaum Khawarij Mendukung Aisyah Dia tidak mengatakan Aisyah kafir Tidak mengatakan Abu Bakar Sama Umar kafir Tapi mereka mengatakan Ali Kafir Sementara Sementara orang Syia Justru menokohkan Ali Berarti kalau untuk Menyatukannya susah Yang satu Mengkafirkan Ali Yang satu Mendukung Ali Semoga Allah Berikan hidayah ya Ini fitnah Dan saya kalau bicara Tentang kelompok ini Saya tidak bicara Tentang individu ya Jadi jangan ada yang tersinggung Ada yang merasa ini Enggak Ini secara global Anda tangkap secara global Jadi jangan Mudah tersinggung Orang yang mudah tersinggung Itu paling cepat celaka Apakah benar ada Riwayat yang mengatakan Kepada Ali Ketika Ali Meninggal Dibunuh oleh Ibn Muljam Orang-orang menangkapnya Memotong kedua tangannya Serta Mencongkel Matanya Allah Saya tidak pernah tahu Soal itu Tapi yang saya tahu Dia dikisos Dia dihukum Pada saat itu Ya dihukum Bagaimana keadaan Orang-orang yang menyerang Muawiyah dan Amr ibn As Tidak disebutkan dalam Riwayat Yang saya tahu Mereka tidak berhasil Mereka tidak berhasil Yang menyerang Muawiyah Dan Amr ibn As Tidak berhasil Tadi dua orang itu ya Karena memang mereka Pada saat keluar Sebelum tiba di negeri Syam Mereka kan dari Irak ya Keluarnya Ternyata mereka temukan Ibn Muljam ketangkap Dan akhirnya dikisos Tadi saya kembali Pertanyaan pertama Apa hukumnya Lomba burung berkicau Banyak yang bilang boleh Karena seperti Lomba baca Al-Quran Bagaimana caranya Tidak Temu Masa kicau Burung sama dengan Lomba baca Al-Quran Al-Quran kita memang Disuruh perindah suara Hadis Bukhari Kata Nabi SAW Siapa yang tidak Memperindah suaranya Dalam Al-Quran Maka bukan dari Golongan kami Tidak ada hadis yang Mengatakan siapa yang Tidak ikuti suara burung Atau membuat Pertandingan burung Itu tidak ada Yang ada malah kita Dianjurkan Membebaskan burung itu Saya kan pernah bilang Ngapain Bapak Ibu sekalian Mohon maaf Sekali lagi Jangan tersinggung ya Saya bicara secara umum Tidak ada orang yang saya tuduh Ngapain dulu Dua-tiga jam Bersiul depan burung Mana lebih besar Manfaatnya itu Daripada baca Dua juz Al-Quran Dua jam Habis-habisin Waktu uang Tidak ada gunanya Subhanallah Saya lihat orang yang Kena fitnah ini Besar sekali bahayanya Dia duduk Ditulamah Bersiul Dimandiin Diurus segala Kalau dia mandi Lebih baik Pahalanya lebih besar Biarin burungnya Mandi sendiri Kenapa Allah sudah ciptain Uangnya bisa dipakai Yang lain Banyak manfaatnya Dan tidak ada hadis Menyuruh kita Memelihara binatang burung Tidak ada Jadi lebih baik Ditinggalkan Allah Coba sibukkan Dengan hal-hal yang Baik-baik Karena Maksud saya Nanti akan sia-sia Saja waktunya Terlebih lagi Kalau sudah sampai Mengira Pertandingan Kicu burung Sama dengan Pertandingan Al-Quran Wah ini sudah Jauh sekali Baik Mungkin begitu dulu Mudah-mudahan Allah S.W.T. berkai Majlis kita Dan juga Allah mengampuni Semua kesalahan Kalaupun terjadi Di majlis ini Allah Maha Pengampun Dan Maha Penyayang Mengetahui Niat kita masing-masing Niat kita baik Ingin meninggikan Kalimat Allah S.W.T Mempelajari Kisah-kisah Taulah dan Orang-orang yang Luar biasa Yang telah mendahul Kita dari kalangan Sahabat yang sudah Dijamin masuk surga Kita memohon Kepada Allah S.W.T Agar disembuhkan Seluruh umat Islam Yang masih sakit Dilunasi semua orang Yang terlirat utang Diberikan hidayah Orang yang belum dapat Petunjuk Dimudahkan untuk Mengamalkan orang Yang sudah mendapatkan ilmu Dan juga kita meminta Dengan kemaham Murahannya Allah Yang dalam majlis ilmu Yang mulia ini Agar Allah menyatukan Di tempat yang mulia ini Mungkin begini saja Kalau ada benar dari Allah Kalau ada salah dari saya Mohon dimaafkan Subhanakallah Mabihamdika Syarillaila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh